Intro Ingatkan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019, KPU secara serentak di Indonesia gelar budaya kearifan lokal. Berbagai kesenian pentas dipertunjukkan dalam acara gelar budaya yang diselenggarakan KPU Majalengka di alun-alun. KPU di seluruh Indonesia secara serentak menggelar acara ini adalah untuk mengingatkan masyarakat perihal pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 nanti. Selain pemilu serentak presiden dan legislatif, KPU Majalengka juga mengingatkan pemilu Kada Bupati Majalengka dan pemilu Gubernur Jawa Barat yang akan dihelat pada tanggal 27 Juni mendatang. Pada acara gelar budaya ini diisi dengan keanekaragaman budaya zaman dahulu, mulai dari enggrang, congkap, sapintrong, seni silat dari berbagai padepokan dan seni debus yang diperagakan oleh padepokan Ciraja Beraja, Manggala dari desa Kulur, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kegiatan gelar budaya ini adalah dalam rangka penyongsong satu tahun penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, sehingga kita hari ini dalam rangka penyongsong itu kita mensosialisasikan, mengajak kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan tahun 2019 ini, KPU sebagai penjaga kedaulatan raya harus memastikan ke depan masyarakat ini bisa terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Pamanan nasional, yang di nomor turun tiga belas kerja partai hati ini salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dalam rangka persosialisasikan, khususnya pemilu tahun 2019, yaitu pemilu Pilegda Pilpres. Berbagai cara, berbagai kegiatan telah dan sedang akan dilaksanakan oleh KPU. Ini tujuannya dalam rangka menarik binat atau memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar masyarakat pada waktunya untuk datang berbono-bono ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya. Karena tadi sudah saya sampaikan dalam amanah yang tadi bacaan bahwa kecenderungan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Magangka, cukup baik dari mulai 72, 73, sampai 75. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi Triberata TV, Salam Triberata!